Makan sahur pakai nasi mandi kawan Masya Allah, nah ini sudah siap ternyata kawan Ini kawan-kawan, ini Nama channel berdoa, Bahrawi Channel kawan-kawan Ya, selamat datang di MR Kanada Jangan lupa didukung terus MR Kanada, karena MR Kanada ini sangat aktif sekali di kota Mekah Apapun informasinya akan di update terus setiap hari Makasih, makasih Makasih dukungannya Ya, jangan lupa didukung terus Karena nanti seputar Arab Saudi dan khususnya kota Mekah dan Madinah Akan selalu update setiap hari Ada hujan, ada Ada sholat Nah ini adik Ipar ya, namanya Ustadz Johansa Nah ini adik Izu Maki Ini nasi mandi baru datang Nah ini nasinya nih Ada sambusa Nah ini nasi mandi ya, kuningnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersua kembali kawan-kawan bersama saya di channel MC ya Saat ini Ini tengah malam kawan-kawan Saya barusan tiba-tiba dibangunin oleh bos Diajak ke salah satu tempat ya Ini namanya apa ya Ini kebalik tapi tulisannya kawan-kawan Ini Mandi As-Saddah Mandi itu adalah salah satu Kuliner Saudi yang paling populer kawan-kawan Nasi mandi Ya insyaallah kita bersama-sama menikmati santap sahur di restoran ini kawan-kawan Ikuti terus kawan-kawan Oke kawan-kawan kita langsung masuk Apa menu nya insyaallah mudah-mudahan enak Ya biasanya sih kalau nasi mandi Itu kita betul-betul mandi Nah ini kasirnya disini kawan-kawan nih Assalamualaikum Assalamualaikum ya Syed Nah ini kasirnya disini kawan-kawan nih Nah kita lihat menu nya kawan-kawan Assalamualaikum Masyaallah Nah ini kawan-kawan Ya ternyata tempat atau ruang makan nya di atas kawan-kawan Kita naik ya Bismillahirrahmanirrahim Masyaallah Mewah ya Masyaallah Nah ini nih disini cu Jadi Supaya rekan-rekan Bisa ini ya Bisa tahu melihat Menyaksikan begini Hotel restoran Kalau di Mekah kawan-kawan Jadi disekat-sekat gitu Nah ini yang ini ruang PIP nya nih Buas Assalamualaikum Masyaallah Bil'afiyah Bil'afiyah Tuh disekat-sekat kayak gini Tempat masaknya tuh yang di bawah tadi kawan-kawan Tungkap jadi enak Tuh ini Ini WC nya Tuh kawan-kawan Assalamualaikum 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 Ya ini juga ini Luas ini PIP nya nih Jadi ini namanya Restoran Mandi Asad Salah satu restoran mandi yang ada di Kota Mekah kawan-kawan Ini satu lagi nih PIP lagi nih kawan-kawan Buang PIP nya Tuh Nah beginilah restoran Model restoran Di Mekah kawan-kawan Ya di Saudi pada umumnya Supaya kawan-kawan tahu Siapa tahu ada di antara kawan-kawan yang Ingin bisnis Nasi mandi Bikin restoran nasi mandi Jadi Model kamarnya begini Nah supaya Ada apa Kesan Saudinya gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Masya Allah Ya Masya Allah mewah ya Anunya Restorannya Luar biasa Makan sahur pakai nasi mandi kawan Masya Allah Masya Allah Nah ini sudah siap ternyata kawan Ini kawan-kawan Ini kawan-kawan Ini Nama channel Bahrawi channel Selamat datang di MR Kanada Jangan lupa Jangan lupa didukung terus MR Kanada Karena MR Kanada ini Sangat aktif sekali Di kota Mekah Apapun informasinya Akan di up to date Update terus Setiap hari Makasih 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 dukungannya Jangan lupa Dihukung terus Karena nanti Seputar Arab Saudi Dan khususnya Kota Mekah Dan Madinah Akan selalu Up to date Setiap hari Ada hujan Ada Ada Solat Nah ini adik ipar ya Namanya Ustaz Johansa Nah ini Adik Izu Maki Nah ini nasinya nih Ada sambusa Nah ini nasi mandi ya Kuningnya Antun coba dulu Review Jangan hangin di video Nah yuk Coba dulu Oke kita mau makan Kawan-kawan Oke Bismillah ya Kita makan Kita mau sahur nih ya Sahur Niat kita bareng-bareng Nah itu Semoga Nah Baik Bersaya Rahmat Nah Bersaya Nasib Ya Fara Nila Ita Jadi Niatnya kita Sembulan Aja Sembulan Bismillah 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 Enak makan besar kita Insyaallah Saudara kita yang satu ini Besok akan Ke Indonesia Kawan Jadi kita Bu enak ini Bu enak banget ini Bu enak banget Indonesia juga sudah banyak sekarang Mandi ya Di restoran Arab Tapi ya itulah Perbedaan di Indonesia dan Arab Saudi itu sangat jauh sekali Kalau ini di Arab Saudi siapapun orangnya bisa makan Nah Indonesia sangat tentu Karena harganya mahal Iya Mahal dan juga mungkin banyak yang tidak cocok juga Kadangnya Dengan ya Tidak Maksudnya perbedaan itu Harganya Iya Harganya itu jauh Mahal banget Indonesia Kenapa ya Alas Mas kita Nah Dior Iya Di Jakarta ya Iya Dior Tidak Dior Tidak 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 Inilah cara Di Arab Itu Kalau makan Jadi makan disini Tidak dihancurkan untuk memakai piring Karena Jamaiya Jamaiya itu Kita makan-makan bersamalah Seperti zaman Rasulullah dulu Apalagi makan pakai tangan Itu Masya Allah Tidak Apanya nambah Bukan hanya berkas saja Tapi Rasa Dari nasi Kurihnya Kurih Kurih Beda 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 Kedah Beda Beda Jadi jangan ditunggu lagi Dari sekarang subscribe Subscribe MR Kanada Dan dukung terus Supaya Bikin videonya setiap hari Bisa ngakur setiap hari Dan bisa semangat terus ya Karena Ini di wilayah mana ya namanya Ini Shogia namanya Jadi Kenapa kita menghancurkan Harus subscribe terus Karena kondisi di pandemi ini Yang seluruh umat Islam Dari Indonesia belum bisa masuk Ke Arab Saudi Itu biasa sangat merindukan Situasi dan kondisi Terkini dari kota Mekah dan Madinah Terima kasih Terima kasih Jangan-jangan Jangan nih Pak Diedit kan Kumpulinnya gak? Dipotong Jangan-jangan Jangan dimatikan Jangan dimatikan Gak bisa Panjang gak apa Belum Ini Mungkin orang penasaran Mungkin orang penarik Mungkin orang pengen jadinya makan Makan anak-anak segini Kalian kan bikin di rumah juga bisa Tapi harus Bumbunya yang Beda ya Masya Allah Gurih Jadi ini gurihnya sebenarnya Dari kaldu Bukan dari bumbu Di kaldu kambingnya ini Memang benar-benar terasa Allah Jadi beginilah Cara sahur kita dari kota Mekah Al-Mukaroma Jam di Kota Mekah saat ini menunjukkan jam Satu ya Kenapa Kita sahur di jam satu bukan jam tiga Biasanya kan dianjurkan jam tiga Ataupun yang setelah dekat Ke Himsad ya atau azan ya Karena nasi Arab ini Beda dengan nasi Asia Tenggara ataupun nasi Indonesia Kalau nasi Indonesia itu tanpa minyak Jadi kita gak terasa Kita haus Tapi kalau ini harus minum banyak Setelah ini ya Setelah makan kita harus minum banyak terus Dan kalau Spacenya dari jam satu Itu kita cukup untuk Menyiapkan diri untuk kuasa besok Supaya tidak Haus serama satu hari Itu mungkin penjelasannya Jadi daging ini Di Arab Saudi Kalau Daging kambing di Arab Saudi itu Sebenarnya Lembut Lembut banget ya Dan ini cepat lempuk gitu ya Mungkin karena mungkin daging Kambing muda atau mungkin memang Di Apa namanya Di olahnya itu Mungkin terlalu lama Mungkin gini ya Mungkin Atau di presto juga sih Kenapa Lembut banget ini Gantarik aja udah Nih Tambah Tambah tenaga Langsung ke pizza ya Iya Dengan tulangnya Dan Kambing Arab Itu jauh banget Dari Dari baunya sebelum dimasanya udah Kambing Arab gak ada baunya Kalau Kambing ini jauh Dari Luar kamar udah Enggak Sebenarnya Masalah kambing itu Bau tetep ada baunya Tapi Ada yang namanya Bumbu Disitu Bumbunya itu Yang bisa menghinakan bau itu Ada Disini khususnya Kayak Kayu manis Kayak Lada Apa segala itu Jadi Itu Bisa menjelangkan Menjelangkan bau Dan Kenapa di Arab Saudi Kambing itu Tidak berbau Disini Makannya bukan rumput Rumput hijau Rumput bergoyang Nah Disini rumputnya Rumput kering Yang sudah dikirim Dikemas Dikirim dari Afrika Sudah Tidak Dibakar Dikirim Pokoknya Intinya Makannya di sini Memang adanya Bukan rumput hijau Tapi rumput yang sudah dikerinkan Dan dikirim bukan dari sini Dikirim dari Negara Afrika Dari Sudan Dari Hai jangan takut kita ikuti semua apa waktu jaman Rasulullah juga makan kambing terus susunya susu onta yang saat ini susu laban susu yang di apa namanya yang kental yang memang seperti kayak basi ya dan itu kan memang laga itu ya ekspahitnya hanya berapa hari hari nama tujuh hari tujuh hari paling lama itu hai oh hold on ini bagi mana mana existem Hai juga ini digungkus ya di tadi gak habis ya teman-teman kebanyakan ya kita tak kue aja tak kue tak kue insya Allah dimakan untuk buka puasa besok kali insya Allah kalau orang Arap ini bisa berdua ini Ustadz kita berempat iya kan berempat belum apa-apa ya ini tadi pesannya itu 3 nafar cukup lah juga 3 nafar terus ditambah lagi 1 nafar makanya banyak ini ini akan jadi 4 nafar ambil aja ambil aja tapi gak mau aku aja di nanti di ini gak oke kita ini jadi tekan itu bisa kok ini di padetin gitu padetin ini ya oke kawan-kawan itu tadi alhamdulillah kita sudah makan saut dan bisa akan bungkus semuanya kita bungkus maksudnya mubazir ya mudah-mudahan ini bermanfaat tadi kita sudah tayangkan bagaimana kamar-kamarnya mungkin ada kawan-kawan yang mau bisnis mandi bisa melihat foto ini disini di youtube ini ya betul sekali jangan lupa dukung terus MR Kanada dan izomaki bahrawi channel jangan lupa mampir ke bahrawi channel oke kita tulis ya ya tulis itu oke sampai jumpa di tayangan keikutnya kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih